Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Satgas Penanganan Percepatan COVID-19 Jawa Barat melakukan operasi rapid test antigen di res area kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Operasi rapid test antigen tersebut dimulai sejak Rabu kemarin. Tes antigen yang dilakukan tim Satgas Penanganan Percepatan COVID-19 Jawa Barat ini dilakukan di 8 res area dan ditambah di sejumlah titik pintu masuk wisata di Jawa Barat, yakni seperti puncak, pengandaran, lembam, ciwidei, dan cirebon. Dan semuanya wajib rapid test antigen guna menekan penyebaran virus corona. Jika tes pengandaran maupun wisatawan menunjukkan hasil reaktif, maka akan dirujuk ke rumah sakit terdekat, kemudian diminta untuk kembali ke daerah tempat tinggal asal mereka. Jawa Barat, pengobildan dari Bantai Pusat melaksanakan kegiatan swab antigen di beberapa titik. Dalam rangka meminimalisir sebenarnya pergerakan masyarakat ke wilayah-wilayah khususnya Jawa Barat. Ada pun jumlah yang kita laksanakan, mekanisme yang pertama, ini kita lakukan secara random sampling. Kita ingin tahu para pendatang yang akan ke Jawa Barat, itu yang pertama, apakah mereka membawa surat swab antigen atau tidak. Jika tidak, maka kita siapkan beberapa titik untuk diadakan swab antigen secara gratis. Jumlah yang kita siapkan di titik ini ada 400, secara keseluruhan Jawa Barat kita ada 50 ribu swab antigen. Saat ini sedang dilaksanakan serempak, hampir di tujuh res area, di pintu-pintu masuk ke tempat wisata seperti Puncak, Pangandara, Turbon, Garut, kemudian tempat-tempat lain.